Yo halo kawan, selamat datang kembali di channel Gunner Coaster dalam serial Main Pass dimana gue akan menggunakan Arsenal FC untuk bisa menjadi juara Liga Champion dalam Game Pro Evolution Soccer 6 atau PES 6 ini kenapa juara Liga Champions menjadi target? karena piala tertinggi yang bisa kita dapatkan di game ini itu adalah Liga Champions dan di musim ketiga kita pada serial Main Pass edisi Arsenal ini kita sudah bisa mencapai Liga Champions karena di musim yang lalu kita menang dan musim inilah kita akan berlagak di Liga Champions namun sebelum kita memulai malam-malam di pertandingan Liga Champions di Eropa ya kan kita akan menghadapi Manchester United salah satu rival kita untuk menjadi juara di musim lalu sampai akhirnya kita berhasil mengalahkan, ya enggak kita malah kalau di Liga itu tidak pernah menang lawan Manchester United ya kita tuh selalu, bahkan di pertemuan pertama kita kalah 1-0 di kandang mereka kemudian kita seribu sama di kandang kita sendiri dan habis itu mereka sendiri sih yang kepleset ya dan setelah kepleset berkali-kali akhirnya mereka solid di peringkat ketiga tapi habis itu, yaudah nggak bisa mengejar sampai di peringkat pertama nanti di musim, di season yang ketiga ini atau di musim yang ketiga ini secara mengejutkan Manchester United masih belum menang sama sekali pertandingan pertama dia kalah lawan Chelsea dan di pertandingan kedua dia kalah melawan Tottenham Hotspur apakah di pertandingan yang ketiga ini dia akan kalah ketika melawan kita? mari kita lakukan itu sekarang anyway kita datang ke kandangnya MU ya, jadi kita pakai jersey warna kuning dan pemain yang akan gue gunakan adalah, wuuuh, stamina-nya ya wuuuh, agak mengkhawatirkan nih dos buahnya berarti kalau begitu, dek tengahnya kita janti gue akan coba pakai Fernandes, karena Fernandes ini cukup solid di pertandingan sebelumnya sebenarnya Matthew Mills juga oke sih tapi dari segi status, lebih jauh Fernandes ya well, tapi Matthew Mills lebih berpengalaman jadi gue pakai Matthew Mills aja lah nanti ke babak kedua mungkin gue janti gitu kemudian untuk back kanan kita masih pakai Doseburg tapi nanti bisa kita ganti dengan Gerson di back kirinya kita masih ada Urbi Emanuelson aku kita langsung pakai Urbi Emanuelson kita coba pakai aja untuk di bagian tengah masih tetap Mota dan juga Cesc Fabregas mungkin kita coba pakai Jovan's Office aja karena gue nggak mau kita kalah duel udara gue nggak mau kita kalah berdual di tengah juga jadi gue akan pakai Jovan Peppage yang itu mungkin di bagian gue gue akan menggunakan Yamada atau menisahin atau mungkin Yamada menggantikan KPS di sisi kanan ya jadi masih banyak pilihan yang bisa kita lakukan oke, kemudian kita akan lihat dulu sedikit pemain dari MU masih sama ya mereka punya Gabriel Haynes, Dio Ferdinand ini Ruben Delacruz ya apa siapa nih? gue nggak tau kemudian ada Mikael Sylvester lalu ada juga, oh ini ya Ruben Delapena ya kalau Delacruz ini gue nggak tau ini siapa kemudian ada Thomas Rosicky memain Arsenal sebenarnya Cristiano Ronaldo yang semakin menggilau gila dribblingnya ampun, ampun wow Ryan Giggs yang sudah mau pensiun kemudian ada Wayne Rooney dan juga Alan Smith di penyerang reka ya oke, langsung saja kita mulai pertandingan big match antara Manchester United melawan Arsenal di Old Trafford ya ini cuaca hujan berada di kota Manchester akankah ini menjadi pertanda yang baik bagi kita klub asal London Utara dengan lambang Meriam yaitu itu Arsenal yang datang ke kota pelabuhan Manchester untuk melawan Manchester United ya masih dalam penguasaan pemain-pemain Manchester United super jinking run Delapenya berikan kepada Ryan Giggs ada Hagui di sana wah bahaya sekali ini tidak ada pemain banyak pemain NMU yang tidak tertawal ya dan tanduk saja Delapenya sudah terkena offside ya ternyata kebahkan offside tadi Matthew Mills menggantikan Costa Curta yang diistirahatkan pada pertandingan hari ini Tiago Mota Jepang Savage Pak Chuyong David Pia David Pia David Pia masih diatas Mister Gawang padahal gue udah rasa tadi goal itu loh tipis banget ya Bufon keepernya gue baru sadar loh oh Panderson udah pensiun gak dan Cristiano Ronaldo dan mereka mengganti keepernya dengan Gianluigi Bufon tapi mereka masih kalah dua kali wow oke oke Thomas Rosicky kali ini berikan bola kepada Wayne Rooney mundur saja dia tadi berikan kepada Ruben Delapenya Cristiano Ronaldo ada Urbi Emanuelson di sana dicoba berduel dengan Cristiano berhasil dia ngeblock bola tepak bojok bagi pemain Manchester United oh nyaris saja tadi Urbi Emanuelson gagal menanduk bola ada Wayne Rooney yang untung saja tandukannya masih diatas Mister Gawang Fabianski berikan kepada Hagui pemain cukup baik di dua pertandingan terakhir semoga tidak melakukan kesalahan yang cukup fatal di pertandingan ini Pak Chuyong berhasil merangsek masuk ke dalam kotak penalti Manchester United namun Gianluigi Bufon sudah sangat siap sekali di sana menangkap bola yang tidak dikontrol dan baik oleh Pak Chuyong tadi Wayne Rooney Jossberg kali ini mengejar Ryan Giggs meskipun tidak tua namun masih memiliki stamina yang cukup baik dari Ryan Giggs ya untung ada Urbi Emanuelson Pak Chuyong dicoba melewati iyalah Cruz semua pelanggaran yang menghasil tadi namun tidak diberikan kartu kuning enggak gemai Manchester United umpan terlalu jauh tadi Alan Smith pemain yang paling berbahaya enggak paling sih tapi maksudnya dia mencetak semua gol enggak deh waktu itu yang di pertandingan pertama waktu pas kita kalah yang mencetak gol lebih saha sih Jossberg Jossberg Tak Chuyong berhasil masuk ke kotak penalti Tak Chuyong masih bisa ditepis oleh Gigi Buffon Ryan Giggs kali ini masih ada Jossberg tadi Pabregas coba selamatkan bola tanduk saja Cristiano Ronaldo tadi Pabregas berikan kepada Matthew Mills dikontrol dengan baik tadi Jossberg kali ini berikan kepada Carlos Tevez Carlos Tevez tadi maksudnya dikauan Sylvester berhasil rebut bola De La Pena bagus Matthew Mills Jossberg Oh tackling yang kurang baik tadi Wen Rooney untung saja masih melebar di sisi kiri pertahanan dari Arsenal Wah ini lelah Wen Rooney bodinya kencang sekali saya tidak bisa rebut bola dari Wen Rooney sulit sulit ya Jossberg Pabregas berikan kepada Jovan Cevic Carlos Tevez kali ini dicoba melewati Sylvester Carlos Tevez Jovan Cevic lagi Cesc Fabregas uh juga ada Rosicky rebut bola Alan Smith berikan kepada Wen Rooney dicoba rewati Matthew Mills fine kicks dia mengisir di sisi kanan pertahanan dari Arsenal oops dan apakah sepak bojok yep corner kick sepak bojok agui oke mudah saja Pabregas berikan kepada Takchuyong maksudnya namun sudah Dela Cruz dicoba untuk kembali melakukan build up serangan pemain Arsenal Jovan Cevic 4 pemahak yang tadi maksudnya namun gagal ya Takchuyong agak kesulitan dia bermain kali ini awalan yang cukup ketat dari Dela Cruz membuat Takchuyong tidak begitu bermain baik ya lagi-lagi umpan dari Jovan Cevic berhasil dipotong oleh pemain Manchester United Gabriel Hines berikan kepada Dela Tuz Urbea Emanuelson mencoba mengejar Cristiano Ronaldo menyisir di sisi kiri pertahanan Arsenal Cristiano Ronaldo masih bisa dikepis Alan Lucas Fabianski tenangannya gila gak kekejar bro Cristiano gile berat berat oke Urbea Emanuelson tanduk saya tadi Stefan Cevic oke coba kita progreskan bola dulu Stefan Ceves oke berhasil melewati Michael Sylvester halo Steves coba lewati oke Rio Ferdinand David Pia pelan banget tenangannya dia dan kenapa pergerakannya taksunya malah kayak gitu gitu loh bukan yang menyisir ke kiri supaya gue bisa ngumpan malah ke tengah ya enak kocak Emanuelson meskipun posturnya tidak terlalu tinggi tapi memiliki lompatan yang cukup baik ya duel-dual udaranya Socor masih bisa dimenangkan taksunya kali ini berikan bola kepada Pia maksudnya sudah ada pemain ini buang saja bola tadi Hagui berikan kepada Urbi Emanuelson Ces Fabregas Urbi Emanuelson langsek masuk ke kotak penalti David Pia maksudnya tadi ini tuju dibuang saja kembali serangan terakhir di akhir babak pertama ini Ces Fabregas kepada Pak Cuyong yang pendangannya pendangan burung jauh ke atas kenapa kayak gitu kononan dendangnya hey ini ya kan dan itu jersinya apa apa namanya jersinya buforn ya warnanya sama banget kayak jersi kita warna kuning dan pertandingan pertama ini masih imbang 0-0 Emanuelson punya shotsnya 5 tapi tidak ada yang on target sementara kita punya 4 1 yang on target tapi tidak menjadi goal juga ya sementara itu posessionnya kita menang actually melawan Emanu tapi tidak benar-benar menguasai menurut gue jadi di babak kedua ini cukupnya wajib bagi kita untuk bisa mencetak goal dan membuktikan ya bahwa kita tidak hanya jago kandang saja karena di musim lalu juga di out-refer di kandangnya Emanu kita tidak bisa mencetak goal dan bahkan kita kalah sebenarnya jadi kita harus buktikan bahwa di musim ini dengan pemain-pemain baru yang kita rekrut kita bisa membuktikan kita jauh lebih baik dan pantas memang untuk menjadi juara di musim yang lama Carlos Tevez melewati Sylvester berikan bola kepada David Villa aduh langsung mengarah ke dalam pelukan Gigi Buffon uh dosber pemut bola tadi David Villa mencoba melewati pemain-pemain dari Manchester United tackling tadi oleh Ryan Giggs gagal dikuasai oleh David Villa Javancevic Carlos Tevez gagal melewati Ferdinand dosber aduh berhasil sampai ketaki Ferdinand lagi yang memutar remut bola Emanuelson Pak Chuyong lewati Della Cruz dia Pak Chuyong mundur sedikit berikan bola kepada David Villa uh gila Pak Chuyong lagi oh my god terlalu imba ini buffon ini bisa-bisa main of the match kalau kita gak bisa cetak golnya David Villa kembali coba lewati pemain dari Manchester United David Villa David Villa piang lagi bro oke muta bola tidak keluar terlebih dahulu sayangnya ayo come on men David Villa tiang-tiang mulu ya ini jarang ya kalau main-main gue di musim lalu itu kena tiang gitu tapi di musim lini juga sering banget anjir kena tiang sering sering banget cuma sekali dua kali jadi sering banget gitu aku khawatirkan ya ada sesuatu itu artinya David Villa Pak Chuyong berhasil membuat bola dicoba melewati Cristiano Ronaldo kulit sulit Ronaldo David Villa dan Tiago Mota berhasil membuat bola dia sudah ada Delacus dan bola keluar namun lempar ke dalam bagi pemain Manchester United Cristiano Ronaldo sangat solid sekali dan adalah salah satu pemain yang cukup sering di request oleh penonton-penonton channel ini ya bang Ronaldo bang bang Messi bang gitu kayak iya gimana ya bosan bro soalnya di ya di youtube-youtube yang lain tuh pasti itu terus yang dibeli Ronaldo Messi jangan lah kita coba yang beda di channel ini Pak Chuyong oh Gabriel Haynes disana sudah cukup solid masih Gabriel Haynes tidak bergemi bolanya uh itu gila sih solid banget pertahanan MU nih waduh jawaban Savage dulu nih dapetkan bola Tiago Mota uh bagus banget tadi tacklingnya Mota ya Agui berikan kepada Pak Chuyong yang coba melewati Gabriel Haynes bagus Pak Chuyong Pak Chuyong Yovan Savage 1-0 akhirnya Arsenal unggul atas Manchester United akhirnya Yovan Savage juga yang jadi pembeda gila nih pemain emang gokil salah satu pemain favorit gue Yovan Savage mantap sekali iya kan sekarang ini kita mengganti pemain sisi karnan dan mungkin dia kayaknya si pengganti David Pia harus kita istirahatkan kah cukup lagi agak bapuk di pertandingan ini agak bapuk kita simpan dulu uh dan Cristiano Ronaldo digantikan oleh Filip Georgievich oke oke let's see Eman Wilson dengan Raskin Pak Chuyong dengan Daniel Dica oh kalau kayak gitu David Pia gak bisa kita ganti sih well 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 tak boleh buat terpaksa terpaksa harus kita ganti pemain-pemain yang stamina jauh lebih sedikit ya sebenarnya Tiago Motta juga stamina tinggal sedikit tapi kita lagi butuh penguasaan bola dari lini tengah dan gue rasa belum ada pemain lain yang bisa menggantikan perannya Tiago Motta sebaik dia ya untuk saat ini dan uh bahaya banget Filip Georgievich Wendruni ya ampun hanya dalam waktu satu menit berapa menit lah dikilik Georgievich aduh langsung ke pintu astaga mereka ganti formasi gak iya bener dong masukin Montella juga lagi Montella umur berapa Montella anjay 34 wah ini berbahaya ini ya aduh sudah bagus-bagus tadi dari Jovansevic ya untung yang gue ganti terakhir masih tetap ya dari Carlos Tevez hop ya ampun ditangkap oleh Buffon tadi gue cekan dari Carlos Tevez gagal mengelabui Gianluigi Buffon hmm Georgievich kita take clean dapet kartu nih kita kacedera sepertinya Pilgr Georgievich yang sudah berusia 36 tahun ditanduk luar tadi pas game tanduk saja Daniel Bietia memberikan kepada Fabregas David Pia mencoba melewati Rio Ferdinand gagal namun sebuah pelanggaran Daniel Bietia kali ini mencoba melewati Gabriel Hinn cukup sulit Gabriel Hinn solid banget hari ini Pak Jisung menggantikan Ryan Giggs David Pia Giovancevic Chess Fabregas Daniel Bietia Kalos Tevez ya ampun haa sulit Fabregas Cepak pojok Tiago Murtah Pasitsky buang saja sepertinya oh Tostakurta ya ampun ya yaduh gak ada pemain Arsenal yang ada pada posisi untuk dioper ya Pasitskurta lagi Cepak pojok di kanan kepada David Pia oh oh bahaya banget Ben Rooney masih ada Hagui oh oh bahaya bahaya Paskin oke serangan terakhir sepertinya serangan terakhir oh gila pemain Arsenal udah dijaga banget gak bisa keumpan lagi disitu Giovancevic Chess Fabregas Talos Tevez oke David Pia yang coba melewati Rio Ferdinand dan Yubitia jawaban Fevic so susah aduh hmm aduh sulit dan berakhirlah pertandingan antara Manchester United dan juga Arsenal aduh gue kesel banget kesel gue tiba-tiba kayak gitu mainnya aduh bisa banget ya tak coba gue yakin Bupon pasti ratingnya tinggi banget berkali-kali loh peluang kita ke Bupon cinta semua aduh lagi-lagi kita tidak bisa mengembangkan NU di kanan mereka ya Bupon 6 Rooney yang jadi main of the match ah soba pertama kalinya bagi David Pia untuk tidak mencetak gol ya walaupun dia ratingnya bagus 6,5 Costa-Curta juga bagus sebenarnya tapi tetap aja kita gak bisa mencetak gol dan kesalahan dari lini belakang tadi Arsenal buat mereka terpaksa ditahan imbang ya oleh Manchester United yang di dua pertandingan sebelumnya tidak menang dan berhasil kita mencuri poin di kanan mereka oke lah tidak apa-apa yang penting kita belum kalah ya jadi kalau kita mengincar Invincible masih memungkinkan sih masih memungkinkan sekali oke Pak Chuyong speednya kembali meningkat David Pia juga meningkat dan masih kesel saya kenapa ya susah banget emi susah banget gitu selama masih ada Rio Ferdinand itu dan mereka sekarang punya Bupon loh aduh jadi sulit banget ya kali ini kita berada di posisi ketiga ya kita lihat dulu dah pertandingan sebelumnya Chelsea akhirnya menang kembali ya 3-0 atas Blackburn Rovers kita seri satu sama dengan MU Everton kalah 0-2 atas Charlton Athletic City menang 2-1 melawan Portsmouth lalu ada Bolton Wanderers yang kalah 2-4 atas Tottenham Hotspur dan lagi-lagi Tottenham menang ya Liverpool juga menang kembali 2-0 atas Celtic oh berarti perintah 1-2 tadi itu Tottenham memenai Liverpool Aston Villa menang 2-0 atas Middlesbrough dan Newcastle United 1-0 menang atas West Ham United dan peringkat pertama dan kedua adalah Liverpool juga Tottenham Hotspur di 3 pertandingan ini mereka selalu menang jadi poinnya sempurna di peringkat ketiga ada kita yang meraih hasil seri untuk pertama kalinya dan kebobolan untuk pertama kalinya juga berarti lewat goal yang dicetak oleh Wayne Rooney tapi tidak masalah karena musim masih panjang masih banyak peluang untuk bisa menang semoga kita yang tidak ngadi-ngadi hah? Bear Batek 7 goal? wait what? jangan bilang waktu pas oke Bear Batek 7 goal wow wow oke Jenas 3 asis Lennon 3 asis wah menggila Bear Batek anjay oke lah kalau begitu well 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 persaingan cukup sengit ya di musim ini ya jadi bukannya jadi lebih mudah tapi ternyata tim-tim yang sebelumnya kita agak anggap remeh ternyata jadi semakin kuat kayak Liverpool dan Tottenham yang sebenarnya di musim lalu tuh hampir semua pertandingan berhasil kita menangkan kecuali Liverpool sempat menang satu kali ketika kita melawan mereka di semi-final Division 1 Cup tapi Tottenham kita menang terus di semua pertandingannya tapi sekarang lagi step up banget ya dan kita akan ketemu Tottenham masih cukup panjang gue gak sabar juga pengen ketemu mereka pengen ngebuktiin bahwa North London is red ya tidak ada warna lain oke jadi mungkin segitu dulu dari gue untuk episode kali ini sampai kita bertemu kembali dalam serial Mindfest episode yang berikutnya dan lawan berikutnya adalah Everton yang berada di peringkat ke-13 sampai kita bertemu lagi bye-bye